Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Air mata berasa asin, itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan, kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh, kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagian jiwa. Bahwa sehanya cinta yang bersih dan suci murni itu, tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil. Senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Iman tanpa ilmu bagaikan lentara di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentara di tangan pencuri. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Hujung agam itu fikir, pangkal agama itu fikir. Membaca buku-buku yang baik, berarti memberi makanan rohani yang baik. Jelas sekali bahwasannya rumah tangga yang aman damai. Ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesahan Tuhan. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus diperdanggung jawabkan. Bangunlah kekasihku umat Melayu. Belahan asal satu turunan, bercampur darah dari dahulu. Persamaan nasib jadi kenangan. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya, yang tidak lagi menghasilkan. Berlaku seperti orang yang terus memaras jerami untuk mendapatkan santan. Kemerdekaan sesuatu negara dapat tejam untuk berdiri. Apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui. Mengapa didirikan? Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian anda dapat.